Intro Ngidam Syahrini kalah diisukan sedang jalani program bayi tabung di Singapura, Minta Rino Barat Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Digabarkan sedang menjalani program bayi tabung, penyanyi Syahrini terekam meminta makanan khusus pada Rino Barat Tinggak kakak Aisyah Rani ini bagaikan wanita yang sedang merasakan ngidam di usia ke awal kehamilannya Ya memang beberapa waktu belakangan kabar pria Syahrini yang sedang mengupayakan hadirnya momongan Lewat program bayi tabung tengah ramai beredar Peristiwa ini bermula kalau Inces dan Rino Barat tampak memilih untuk tinggal di Singapura sejak awal tahun 2022 lalu Hal tersebut akhirnya membuat netizen penasaran perihal salah alasan Syahrini memutuskan untuk meninggalkan Indonesia Dudingan sedang menjalankan program bayi tabung ini pun tak ditampik atau dibenarkan oleh Syahrini Inces hanya meminta untuk diberikan doa agar ia dan Rino Barat bisa segera memiliki momongan seperti yang sudah didamba Namun tingkat tak biasa tiba-tiba ditunjukkan Inces lewat akun Instagramnya Dalam unggahannya Syahrini mengaku hendak menjemput Rino Barat yang sedang melakukan meeting Mau jemput suami dari meeting outfit harus cas cas casnya cas ya kan tulis Inces Setelah beberapa saat menunggu Rino Barat pun tampak menghampiri Inces yang sedang duduk manis di dalam mobil Dalam kesempatan tersebut Inces lantas mengungkapkan keinginannya menyentap Chinese food sedang merasakan ngidam Yeay Alhamdulillah selesai juga makan Chinese food yuk sayang ajak Syahrini Permintaan istrinya tersebut pun langsung dikabulkan oleh Rino Barat Keduanya kemudian pergi menuju salah satu restoran mewah untuk menyentap berbagai menu Chinese food seperti keinginan Inces Seperti biasa berbagai makanan yang telah dipesannya dengan sang suami pun dipamerkan Inces lewat story Instagramnya Memang sediak menikah pada 27 Februari 2019 silam Kamilan Inces menjadi sesuatu yang paling ditunggu oleh pasangan konglomerat ini Sebentar lagi memasuki tahun keempat pernikahan Syahrini dan Rino Barat semakin biat untuk mewujudkan harapan keduanya Apalagi kini Inces sudah menginjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu Beberapa waktu lalu penyanyi Syahrini menjabarkan kabar sedang hamil Bahkan istri Rino Barat itu disebut menjalani program bayi tabung Bukan hanya itu Syahrini juga menjawab isu telah pensiun dari dunia artis karena Rino Barat Terima kasih telah menonton Tak lepas dari kacamata hitamnya ternyata Syahrini berita penyakit mata ini Syahrini memang dikenal sebagai artis dengan daya hidup jet set yang luar biasa mewah Kabar mengenai kekayaan Syahrini yang terbilang fantastis sempat ramai diberitakan Dalam laporannya situs Richel Labs menuliskan kekayaan Syahrini diperkirakan mencapai 20 juta dolar AS atau setara dengan 280 miliar rupiah Dengan kekayaan tersebut pelamping lagi jangan memilih aku ini bisa menikmati gaya hidup mewah dan serba gelamot Mbak seorang ratu Mulai dari mewah pesawat dan pribadi punya rumah hingga mobil mewah dengan harga yang bikin melongo Tak hanya itu penampilannya juga ditunjang dengan tas batu dan baju bermerek yang harganya pun tak main-main Tak jarang juga dirinya menggunakan kacamata mewah Namun tiap pasangka sebenarnya Syahrini gunakannya karena menidak penyakit ini Mengutip kacamata simpos ternyata dibalik kecahitan mewah yang dipakai penyakit ini Ada berita yang tersembunyi isteri yang beberapa mengungkatkan penyakitnya Dibalik kekelamuran siapa syahrini atau yang terobis apa injas itu menghilang sakit yang cukup mengganggu Itu diungkap insya sekolah diwawancarai di salah satu acara televisi bersama dengan suami Reina Barat Keduanya diwawancarai seolah olahraga yang aktif dimainkan selama masalah pandemi COVID-19 ini Pertanyaan tersebut terlepas dari kegiatan incest yang terap ia bagikan di instastory-nya Beberapa bulan lalu kebelakang selama masalah pandemi terjadi di tanah air Untuk Reina Barat pengusaha keduangan Jepang itu memang diketahui sangat senang olahraga pinju Nah untuk incest sendiri beberapa waktu lalu ia juga terlihat beberapa kali Bermain bulu tangkis bersama dengan sah suami adiknya Aisyarani dan Ipar Nga Jafi Akusi aktifnya renang dan menangkan sama konakan Berita Sian ini dikutip dari akun Instagram penggemar incest Ia juga bercerita kalau demi sempat aktif berkuda Namun karena sempat jatuh dan membuat tangannya patah Ia berhenti melakukannya Selain itu Sian ini yang saat diwawancara itu mengenakan kaca mata hitam Bercerita alatannya kenapa kerap terlihat mengenakan aksesoris tersebut Rupanya kaca mata hitam bukan sebetul aksesoris yang ia kenakan untuk menjelang kemampilannya Incer ternyata memiliki masalah pada matanya Mata saya enggak boleh langsung kena sinar matahari Karena saya ada sinar kanan dan kiri lengkap Syahini Jadi dokter mata saya bilang Bisa mungkin jangan kena sinar matahari langsung Selama dunia Saat ini kan di outdoor luar ruangan Takut kalau kena sedikit tuh mata saya langsung merah Tambah pantun tembang restu itu Syahini juga bercanda meskipun sedang olahraga Ia harus tetap berjaya Meski demikian menurut Incer Olahraga tetap penting diakukan supaya imun tubuh tetap terjaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!